Halo Gemini, selamat datang di bacaan kali ini kita lihat apa pesan dan saran untuk bacaan kali ini dan saya akan menggunakan 4 deck ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate kita ambil 2 kartu untuk tarotnya kita diamkan dulu, kita ambil 2 kartu dari Lenorman dan disini Gemini saya lihat bahwa di luar sana ada sesuatu yang membuat Gemini merasa dirugikan entah di dalam bisnis, entah di dalam hubungan dan tidak harus percintaan barangkali pertemanan yang selalu merongrong atau membuat Gemini merasa terganggu jadi hatinya terganggu, barangkali tidak ada langsung hubungannya dengan keuangan atau harta tetapi mungkin hanya kata-katanya yang berbisa membuat Gemini merasa sakit tetapi Gemini Gemini sebenarnya punya kekuatan punya kemampuan untuk bisa keluar dari situasi ini misalnya dengan memberi jarak pada orang ini kalau memberi jaraknya tidak mungkin dalam lokasi atau tempat setidaknya dalam berkomunikasi dengan orang tersebut kita lihat bahwa sebenarnya penggambaran dari cerita tadi adalah bahwa Gemini itu sebenarnya ingin menjadi bagian dari kelompok tersebut tapi somehow tidak diterima oleh kelompok tersebut siapapun, barangkali juga orang orang di dalam rumah atau di pekerjaan, di sekolah, atau di lingkungan sosial yang lain tapi sebenarnya Gemini mereka dengan merejek dirimu itu justru adalah hal yang positif kenapa? karena barangkali memang mereka hanya akan mengambil sesuatu darimu kamu pikir kamu mendapatkan hal yang berharga dari mereka tapi sebenarnya yang kau peroleh hanyalah tadi bisa cuman karena di situ sekitarnya ada apel penggambarannya adalah ada sesuatu yang menarik makanya Gemini ingin mengambilnya padahal kalau mengambilnya risikonya adalah terkena dampak dari ular ini dan kalau gambar ini dengan 10 of sword ini akan segera berakhir tapi tetap ada satu peristiwa yang membuat Gemini akan merasa sangat apa ya sangat tercubit lah istilahnya anyway, ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate kita lanjutkan berikutnya dengan dua kartu yang berbeda dua deck yang berbeda kita acak terlebih dahulu ambil satu yang di tengah begitu juga ini kita ambil satu yang di tengah oke, let's go let's go Gemini mungkin yang memang harus dilepaskan oleh Gemini adalah keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok tersebut sebagai satu-satunya cara untuk berkreasi sepertinya Gemini semua itu berada di tanganmu tadi gambar kuncinya kan ada di tanganmu bagaimana caranya engkau ingin berkreasi ingin mengekspresikan diri ingin bekerja ingin memproduksi sesuatu menghasilkan sesuatu everyone has the ability to create a life of joy jadi Gemini juga punya kemampuan untuk mencari kebahagiaannya sendiri jangan dekat-dekat dengan ular dan sebenarnya Gemini punya kemampuan untuk memberi jarak antara Gemini dengan ular tersebut kalau memang Gemini merasa belum mampu menjadi lebih kuat daripada ular tersebut hindari dulu kalau lebih kuat ya sebenarnya bisa ditekan supaya dia tidak menjadi ular buat dirimu gitu kan it is your birth right to manifest your desires and the life you wish to experience jadi kamu juga punya hak untuk menjadi bahagia kok tidak harus menerima semua yang kamu pikir itu kebahagiaanmu hanya ditentukan oleh omongan mereka arahan mereka aturan mereka enggak Gemini juga punya aturannya sendiri oke Gemini itu pesan yang keluar buat dirimu wanita indah dari sini semoga membantu salam hati dan cahaya